...untuk terus bisa melakukan, termasuk juga karena ada peningkatan jumlah orang yang memenuhi kebutuhan pengoloknya. 6 April, hamil 4, karena PNS KUN atau ASN itu masuk ke jalan terakhir pada tanggal 5, kecuali yang 24 tentunya ada timeline, yaitu kegiatan kepolisian dan step owner lainnya, kita ketahui bersama hari raya Ibu Fitri antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 11, kemudian juti bersamanya, kemudian dilanjut tanggal 12 sampai 15, di bersekolah. Sekarang ada bangkitan lalu lintas yang timbul, dan ini sudah mulai terasa, jadi mohon ini perlu diantisipasi, terima kasih Pak Adisa juga ya Pak, karena anime masyarakat untuk kebutuhan Ramadan maupun juga Ibu Fitri terus melingkat. Kemudian yang kelima, Pak Apores dulu, dari hari ini Pak gimana Pak? Jadi hari ini, atas inisiasi dari Pak Apores, kita melaksanakan kegiatan rapat pinta sektor dalam langkah persiapan operasi, ke tempat lodaya 2024, tadi sudah banyak yang disampaikan dari lintas sektor, dari Pak Apores, dari baik dari sisi kebijakan maupun juga dari sisi intelkam, lantas, kemudian pengaruh selalu lintas apabila terjadi, kemudian dari Pertamina untuk terkait dengan kebutuhan BBM, dari BMKG untuk port apa, apa namanya? Ya, reaksi cuaca, dan juga upaya yang harus dilakukan sebagai bagian dari mitigasi dari BPD, dari DSUB, dari mana lagi tadi ya, cukup banyak Pak Apores ya, yang pada prinsipnya bahwa jasa marga sampai kemudian ada perlakuan di res area, pada prinsipnya bahwa insya Allah pelaksanaan untuk pelaksanaan operasi Ketua Turaya yang mulai ditetapkan tanggal 4 ya Pak? 4 sampai dengan tanggal 16, kurang lebih 13, sampai siap. Jadi betul-betulnya koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama itu menjadi bagian dari HAYA. Nah, kemudian secara khusus, spesifik dari kami, minta kepada semua pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang ada di perangkat daerah untuk bisa terus lakukan optimalisasi, jangan sampai ada kevakuman di dalam penyelenggaran pemerintahan, baik yang menjadi bagian dari tugas untuk mendukung operasi Ketua Turaya maupun juga kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilakukan. Dan salah satu tadi yang menjadi bagian dari antisipasi saya, terus terang memang yang pertama adalah pelayanan kesehatan, tempat berjalan, kebersihan. Kemudian yang ketiga adalah kita minta pemeliharaan infrastruktur dan juga perbaikan yang sedang berjalan itu mau untuk bisa dipercepat karena sekarang sudah mulai dari kemarin dan saya minta yang 35 ruas jalan yang sudah menjadi bagian dari program kami itu bisa diselesaikan sebelum nanti pelaksanaan cuti bersama ya Pak. Tadi sudah ada kesanggupan dari Pak Ades. Pak, ini antisipasi kemacetan di titik-titik tertentu Kota Cierbon seperti Lawangga, karena mobil kan sudah mulai masuk ke kota Cierbon seperti Lawangga. Ya memang akan ada rekaya lalu lintas yang akan dilakukan melihat pada dinamika. Karena kalau lihat dari hitungan Pak Ades, kurang lebih ada 3,7 juta orang yang akan melakukan aktivitas di dalam kota selain yang memang melintas dan ada yang mampir. Makanya rekayasa dan juga pengaturan melintas sesuai dengan situasi yang ada itu menjadi bagian dari sebuah dinamika yang harus diantisipasi. Tentunya komunikasi antar Pak Apores kami di Jataran Lantas dengan di Sub itu menjadi bagian dari hal termasuk ya dicoba untuk antisipasinya. Ada di tiap pusat pelancaran ada bangkitan, nanti di pariwisata ada bangkitan, ada di TPU ada bangkitan, ada di rumah makan bangkitan. Itu bagian dari hal yang harus diantisipasi. Dan misalnya sudah ada mitigasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah ini karena ini bukan hal yang pertama, tapi memang tahun ini menjadi bagian dari peningkatan yang paling besar gitu. Yang mudah-mudahan antisipasinya sudah bisa dilakukan. Pak yang perbaikan jalan yang berubang, setting masih berlaku? Masih, masih, masih. Baik yang pemeliharaan di jalan protokol maupun juga yang peningkatan di jalan-jalan yang sudah ditetapkan H35. Saya minta selesai sebelum libur bersama. Peningkatan marka jalan seperti... Sambil berjalan? Marka jalan, penerangan, apa segala macam sudah? Oh sudah, ini sambil berjalan? Termasuk juga pengecetan, apalagi nanti di tempat-tempat yang dijadikan sarana ibadah harus selesai. Siap, Pak Apores, bagaimana Pak? Bagaimana kegiatan hari ini, Pak? Pak Apores, sudah oleh, Pak Walid. Sudah, seperti apa, Pak Apores? Tentunya rapat lintas sektoral ini yaitu penyaman persepsi. Seluruh stakeholder dalam rangka kita menyambut operasi ketupat lodaya tahun 2024 Dengan tujuan yaitu menciptakan rasa aman, rasa nyaman bagi masyarakat yang nantinya akan melaksanakan perayaan Hari Raya Idif Fitri. Baik itu rangkaiannya berupa nantinya adalah arus mudik, kemudian ibadah pada saat hari H, kemudian nanti adalah yang terakhir adalah arus balik. Ketiga kegiatan tersebut atau kegiatan waktu tersebut tentunya harus dipersiapkan mulai dari pola pengamanan, kemudian kesiapan personil, dan kesiapan sarana-sarana. Tentunya pihak kepolisian tidak bisa berdiri sendiri, kita terus berkerjasama, bersinergi dengan pemerintah kota, dengan stakeholder lainnya dalam angka menyukseskan operasi ketupat lodaya tahun 2024. Ada berapa posko bakal pores? Untuk pos yang disiapkan ada 16 pos, ada 1 posko di, bukan, 1 posko yang ada di pores, kemudian ada 1 pos terpadu, ada 7 pos pengamanan, ada 3 pos pelayanan, dan ada 4 pos gatur. Personil? Personil untuk personil adalah 428 personil. Ketambahan saya mungkin, ada 2. Yang pertama, kita menjamin bahwa kebutuhan masyarakat dalam rangka lebaran dan eduk fitri aman. Dan kita akan tetap menjaga baik dari sisi pasokan maupun stabilisasi harga bisa tetap. Dan dijamin tadi BBM juga ya? Ya, termasuk BBM juga. Kemudian yang kedua, kami mohon dukungan teman-teman media. Oh, siap. Ya, wawas ya, untuk bisa memberikan informasi apalagi dinamika perkaitan dengan perubahan kebijakan, kontravo, one way, ganjil genap. Itu yang nanti mungkin ada format secara khusus, supaya begitu ada kebijakan dari pusat, Pak, ya, untuk bisa diinformasikan. Supaya berita-berita yang sifatnya hoax atau apa bisa kita minimalkan. Dan insya Allah, nanti saya udah mengundang Pak Kapolres untuk tanggal 3, nih. Oh, siap. Biar nggak bentuk, ya. Sedikit komentar, Pak. Pak Ketua, kita makan banget. Pak Ketua, kita ada dukungan dari mereka kegiatan hari ini, Pak. Ketua, kita ada dukungan dari mereka kegiatan hari ini, Pak. Nah, dulu ini, siapa dulu? Makanya menjawab, nih. Hobon dulu, tuh, ini sama-sama gendut. Aduh, ampun. Jadi, yang mana dulu, yang mana dulu? Kegiatan hari ini, Pak? Kegiatan hari ini, Alhamdulillah, kami mendapatkan undangan dari Pak Kapolres dan undangan unitas sektor yang memahas masalah, yaitu operasi tupat, ya, kaitan dengan informasi atau hal yang mengenai berlakuan ataupun mengenai hal lain kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan melakukan dari sektor baik polisian ataupun menarungan dan nilas-nilas lain untuk mengantisipasi terjadinya lancaran-lanjakan di arus mudika, seperti itu. Dukungan DPRD sendiri seperti apa? Ya, apalagi berbicara dukungan DPRD, ya, sifatnya tadi, ya, artinya apa yang telah kita sepakati, dirapatkan, mengusahwarakan semua atas dasar antisipasi, jika solusinya seperti apa, ya, men-support, meng-apresiasi, dan kita ingin mengetahui secara langsung. Karena yang sering terjadi, seperti tadi saya utarakan, beberapa poin yang paling utama adalah mengenai kenyamanan. Ya, kenyamanan, ya, juga keamanan juga bagi si pengendara, ya, itu menjadi satu dasar utama yang sekiranya bagaimana untuk diciptakan, ya, seperti itu. Makanya saya mengimbau tadi, kaitan dengan utama adalah infrastruktur dulu, ya, kan, soalnya kan yang kemarin kita bahas di Musrembang juga, kaitan dengan infrastruktur merupakan satu bagian utama dari 35 ruas jalan ataupun petik, ya, kan, sekiranya 80 persen yang belum terantisipasi, dan alhamdulillah sudah diutarakan dan insya Allah akan diantisipasi, dan seperti itu. Dan berikutnya mengenai kemacetan. Kemacetan yang di mana wilayah selatan dan utara ini kan terbagi, ada puas jalan lepas, ya, kan, di situ kan yang sering terjadi kemacetan-kemacetan dan kontraplow ataupun posisi one way yang dilakukan, dan tadi sudah diantisipasi bagaimana untuk mengantisipasinya, solusinya seperti apa, dan alhamdulillah sudah diutarakan. Baik tiap-tiap stakeholder, baik dinas perhubungan, ya, kan, dari kepolisian, saling bekerjasama, berkoordinasi, dan disipasial seperti itu, supaya tidak terjadi lagi apa yang tahun-tahun kemarin ini lebih baik. Siap, ketua. Ada bangkitan, lalu lintas yang timbul, dan ini sudah mulai terasa, jadi mohon ini perlu diantisipasi, termasuk pakadisur juga, ya, Pak, karena animo masyarakat untuk kebutuhan Ramadan maupun juga Ido Fitri terus melikat, Kemudian yang kelima, 6 April, hamil 4, karena PNS KUN atau ASN itu masuk ke jalan terakhir pada tanggal 5. Kecuali yang jundi 4 tentunya ada timeline, yaitu kegiatan kepolisian dan step counter lainnya. Kita ketemu bersama hari raya Ibu Fitri antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 11, kemudian jundi bersamanya, kemudian dilanjut tanggal 12 sampai 15, di bersekolah. Untuk terus bisa melakukan termasuk juga karena ada peningkatan jumlah orang yang memenuhi kebutuhan pengoloknya.